Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di bisnis yang kesehatan kita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Terima kasih buat teman-teman subscriber ya Yang sudah terinspirasi dari channel ini Yang sekarang lagi menjalankan usaha Mudah-mudahan usaha anda diberi kelancaran Dan buat anda ya yang masih bingung Buat resep-resep untuk minuman kepinian Terutama untuk yang masih pemula ya Tentunya untuk yang bukan pemula Yang sudah senior tidak perlu lagi menonton channel seperti ini kan Seperti itu Jadi untuk yang masih pemula ya Yang ingin memulai usaha Resep minuman kepinian ini seperti apa Silahkan tonton video-video saya Jika anda merasa kurang jelas Silahkan anda tanyakan di kolom komentar Pasti akan saya jawab semampu saya Karena saya bukan orang yang jago membuat minuman Saya hanyalah pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan Dan mohon maaf sekali ya Buat teman subscriber yang minta ditutrialkan Sebuah varian minuman Dengan menggunakan topping boba di harga jual 3 ribuan Saya sebenarnya masih pusing banget ya Apa ada ya kok minuman boba dijual di harga 3 ribu rupiah Akhirnya karena saya riset-riset ya Tidak ketemu risetnya Akhirnya saya berinisiatif untuk membuka Youtube Dan ternyata memang ada yang menjual varian minuman dengan topping boba di harga jual 3 ribuan Di channel tersebut ya saya lihat Dia ini mereview pedagang ya Itu dibuat di cup dengan ukuran 12 os Sedangkan subscriber kita ini meminta di cup 14 os Walaupun itu dibuat di cup dengan ukuran 12 os ya Itu pun saya masih kesulitan masih pusing sekali untuk mencari resepnya Karena untuk HPP di tempat saya itu masih belum bisa menemukan untuk resep tersebut Namun faktanya ya di tempat lain ada yang menjual di harga segitu Yang saya heran ya saya lihat ketika pedagang tersebut di review ya Saat membuat minuman itu saya lihat dia memasukkan 1,5 sendok takar 1,5 sendok takar ini saya prediksi di kisaran 20 gram Jadi untuk boba powder ya di kisaran 20 gram itu HPPnya sudah 1200an ya Itu untuk powder yang harganya di kisaran 60 ribuan ya Misalnya bubblegol atau perlint itu sudah di kisaran 55 sampai 60 ribu Tergantung toko yang menjualnya ya Yang saya lihat itu ya setelah dimasukkan powder 1,5 sendok takar Itu kemudian dimasukkan SKM Walaupun dia menuangkannya tanpa gelas takar ya Dia langsung tuangkan seperti ini Itu saya prediksi di sekitaran 15 gram Kemudian simple syrup ya itu juga dimasukkan dengan menggunakan centong seperti ini Ini kalau kita isi penuh ini ukurannya hampir 40 mili Atau mungkin malah ada ya 40 mili centong sayur yang seperti ini Jadi menurut saya itu HPPnya kalau untuk di tempat saya ya Itu belum ketemu untuk dijual di harga 3 ribu Tidak tahu kalau pedagang tersebut memang menjual harga segitu Di sana HPPnya ketemu karena untuk beda tempat itu untuk HPPnya juga berbeda-beda Dan memang ya untuk harga jual itu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan atau daerahnya ya Kalau misalnya di daerah pedesaan masih agak sepi Dan di tingkat perekonomian yang masih rendah itu kita tidak bisa menjual minuman di harga tinggi Jadi memang harus sebisa mungkin ya menekan HPP agar minuman tersebut bisa dijual di harga murah Dan setelah saya lihat review tersebut ya Saya hitung-hitung kalau untuk HPP di tempat saya itu masih di HPP 3 ribuan Itu kalau HPP di tempat saya Jadi kalau minuman tersebut ya kalau untuk dijual di harga 3 ribu Itu paling tidak HPPnya harus di 2 ribu ya Supaya nanti dapat keuntungannya seribu rupiah Itu pun seribu rupiah itu pun menurut saya masih mepet banget ya Karena kalau untuk boba juga masih dimasak Kemudian air juga perlu dimasak itu memerlukan gas LPG ya Kemudian belum biaya operasional Terlebih apabila tempatnya sewa itu sudah tidak dapat sama sekali kalau menurut saya Jadi mohon maaf sekali ya buat teman subscriber yang meminta ditutorialkan varian boba dengan harga jual 3 ribuan Sampai saat ini saya masih belum menemukan resepnya Dan nanti ya apabila saya sudah menemukan resepnya nanti akan saya tuturalkan kepada Anda semua Dan kali ini ya saya akan tuturalkan atas permintaan Anda juga ya Yang sudah berulang kali di kolom komentar Saya mohon maaf sekali karena baru sempat saya tuturalkan untuk hari ini Yaitu resep Cokoti Oke bagaimana resepnya? Langsung simak video berikut Baiklah teman-teman sekarang kita lanjut saja untuk videonya ya Di sini saya sudah siapkan glass cup dengan ukuran 22 oz seperti ini Kemudian saya masukkan ya untuk buku coklatnya Ini saya berikan 3 sendok takar peres seperti ini ya Jadi ini di kisaran 30 gram Kemudian saya masukkan air panas ya Di sini saya berikan 50 ml saja Oke 50 ml seperti ini Saya tuangkan langsung ke sini Lanjut kita aduk sampai merata ya Untuk simple syrup pun sama Di sini saya berikan 50 ml juga 50 ml seperti ini Saya tuangkan ke sini Kemudian di sini juga sudah saya siapkan ya Air teh Ini ukurannya 100 ml Anda bebas mau menggunakan teh varian apa saja ya Namun saya sarankan menggunakan teh yang beraroma melati Oke langsung kita tuangkan ke sini Kemudian ini kita aduk sampai merata Oke setelah seperti ini ya Saya sisikan dulu Kemudian kita siapkan glass takar seperti ini Ini saya masukkan creamer segini ya Sekitar 10 gram Kemudian kita tambahkan ya Untuk air panasnya sampai di angka 100 ml Nah seperti ini Saya sisikan lagi Kita siapkan cup yang ini Nah setelah seperti ini ya Ini bisa langsung kita masukkan saja untuk es batunya Masih saya gunakan centong ajaib ya Saya masukkan untuk es batunya Oke saya tambahkan es batu secukupnya seperti ini ya Jadi secukupnya yang saya bilang ini Ini jangan asal-asalan ya Karena kita masih punya 100 ml lagi yang disini Yang perlu kita tuangkan ke dalam cup ini Jadi ini harus kita kira-kira atau kita prediksi ya Supaya ini Ini muat di 100 ml Oke mengerti ya maksud saya Untuk subscriber saya pasti paham lah Karena orangnya kan pintar-pintar ya Oke lanjut ini saya tuangkan ya Saya gunakan tangan kanan Karena saya tidak kedal ya Kita tuangkan pelan-pelan seperti ini Untuk membuat layer ya Jadi ini harus kita kenakan di es batu Supaya layernya tidak hancur ya Nah seperti ini maksud saya ya Jadi kita tuangkan yang 100 ml ini Ini masih ada celah sedikit Kenapa ini masih saya berikan celah sedikit Karena ini apabila pembeli kita minta topping Itu masih bisa kita tambahkan di atasnya Kadang-kadang untuk pembeli itu kan Dia diam dulu tapi Belakangan mas tambah topping ini Tambah topping ini kan seperti itu Oke Saya akan coba masukkan topping boba untuk di atasnya Oke Saya masukkan untuk boba nya ya Nah seperti ini Jadinya dia pas penuh seperti ini Nah kalau penuh seperti itu kan Tidak bisa di press mas Ini masih bisa ya Selama ini masih dalam kondisi kering Saya masukkan ya ke dalam mesin press dulu Oke Seperti yang anda lihat Ini masih bisa tertutup dengan baik Nah oke kawan Inilah untuk hasil akhirnya ya Jadi untuk tampilannya seperti ini Menurut saya ini sangat menarik sekali ya Jadi ini adalah varian cokoti yang saya buat ya Dan minuman ini biasa saya jual Di harga Rp 9.000 plus topping boba Dengan menggunakan cup 22 oz seperti ini Jadi menurut anda bagaimana Recommended atau tidak Silahkan anda ketik ulasan anda di kolom komentar Dan mungkin ada yang bertanya ya Kenapa saya masukkan krimpernya belakangan Tujuannya untuk membuat layer seperti ini ya Jadi untuk minuman kekinian itu ya Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Selain mampu membelikan rasa yang enak Dia pun harus mampu membelikan tampilan yang menarik Supaya costumer kita itu lebih berminat Untuk membeli jualan kita Seperti itulah intinya seperti itu Dan apabila anda ya ingin menjadikan minuman ini Untuk tambah-tambahan menu di jualan anda Atau untuk ide jualan anda Untuk hp-pemenan seperti ini Seperti biasa silahkan anda cek di deskripsi video ini Oke Terima kasih anda sudah menonton ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika ada yang bermanfaat silahkan anda share video ini Ke media sosial yang anda punya Saya ucapkan terima kasih juga ya Buat teman-teman yang sudah selalu men-support channel ini Yang belum subscribe silahkan anda tekan tombol subscribe-nya Aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Dan subscribernya Mas Tenang Jangan lupa like, komen Dan selalu support channel videonya Mas Tenang Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sekian dari saya Terima kasih Untuk subscribernya Mas Tenang Jangan lupa Tentangin terus video terbaru dari Mas Tenang Dan juga tetap setia sama daya-daya Mas Tenang Terima kasih Sampai jumpa lagi di video berikutnya